Kitab Amsal, Pasal 8 Ajakan Kebijaksanaan Tidak dapatkah engkau mendengar kebijaksanaan yang berseru-seru di pintu-pintu gerbang kota, di setiap sudut jalan, dan di depan pintu setiap rumah? Dengarkanlah, hai para pria, serunya, betapa bodoh dan picik kamu ini, biarlah aku memberi pengertian kepadamu. Hai orang-orang bodoh, biarlah aku mengajarkan akal budi kepadamu. Dengarkanlah aku karena aku mempunyai keterangan yang penting untukmu. Segala yang kukatakan benar dan dapat dipercaya, karena aku benci akan dusta dan setiap macam penipuan. Nasihatku benar dan baik, tidak ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Perkataanku jelas bagi setiap orang yang pikirannya terbuka. Petunjuk-petunjukku jauh lebih berharga daripada perat atau emas. Karena kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada permata. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Kebijaksanaan dan akal budi tinggal bersama-sama dan kebijaksanaan tahu di mana menemukan pengetahuan dan pengertian. Jika orang hormat dan takut akan Allah, ia akan membenci kejahatan. Karena kebijaksanaan membenci kesombongan, ketinggian hati, kebebrokan, dan segala macam penipuan. Aku, kebijaksanaan, memberi nasihat yang baik dan akal budi. Karena kekuatanku, raja-raja memerintah dengan kekuasaan. Aku menunjukkan kepada para hakim siapa yang benar dan siapa yang salah. Para penguasa dapat memerintah dengan baik karena pertolonganku. Aku mengasihi semua yang mengasihi aku. Orang-orang yang mencari aku pasti menemukan aku. Kekayaan, kehormatan, keadilan, dan kebenaran yang kekal adalah milikku untuk kubagikan. Pemberian-pemberianku lebih baik daripada perak pilihan atau emas muri. Jalan-jalanku adalah jalan keadilan dan kebenaran. Orang-orang yang mengasihi dan mengikuti aku adalah benar-benar kaya. Perbendaraan mereka kuisi penuh-penuh. Tuhan memiliki aku sejak awal mula, sebelum ia menciptakan apapun. Aku sudah ada sejak abad-abad yang lampau. Aku ada sebelum bumi dijadikan. Aku hidup sebelum ada lautan, sebelum mata air mengalirkan air di bumi, sebelum ada gunung-gunung dan bukit-bukit. Ya, sebelum Allah menjadikan bumi dan padang-padang dan dataran-dataran tinggi. Ketika ia membentuk ke langit dan membuat mata air di dasar samudera raya, aku ada di sana. Ketika ia menetapkan batas-batas lautan dan memerintahkan supaya lautan tidak melanggar batas-batas itu, aku ada di sana. Ketika ia membuat rencana untuk pembentukan bumi dan lautan, aku ada di sana. Aku selalu berada di sampingnya, seperti seorang anak yang dikasihinya. Aku selalu menjadi sukacita baginya, bergembira dan bermain-main di hadiratnya. Alangkah bahagianya aku atas apa yang telah dijadikannya, dunianya yang luas dan segenap umat manusia. Jadi, hai anak-anak muda, dengarkanlah aku, karena berbahagialah semua orang yang mengikuti petunjuk-petunjukku. Dengarkanlah nasihatku, janganlah menolaknya dan jadilah bijaksana. Berbahagialah orang yang begitu ingin bersama-sama dengan aku, sehingga setiap hari ia menunggu aku di pintu gerbang atau di luar rumahku. Karena siapa yang menemukan aku, ia menemukan hidup dan menyukakan hati Tuhan. Tetapi orang yang tidak mencari aku, merugikan diri sendiri. Orang yang menolak aku, menunjukkan bahwa ia mencintai maut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.